Intro Sementara itu berkembangnya jasa penjajah seks komersial yang kini bisa diakses secara online menyebabkan penelaran penyakit meneluar mematikan HIVS di Kalimantan Selatan menjadi semakin meningkat Pengusuran relokasi yang dilakukan selama ini oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di 13 kabupaten kota tidak membuat jaringan jasa penjual seks komersial terputus atau terhenti aktivitasnya Pasalnya, kecanggihan teknologi saat ini mengibatkan pekerja seks komersial kini menjajahkan jasanya melalui via online yang bisa diakses melalui aplikasi chat pada smartphone Hal ini menyebabkan resiko penelaran penyakit meneluar di Kalimantan Selatan semakin meningkat Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan HIVS Kalimantan Selatan, ada sebanyak 2.158 orang dengan HIVS atau ODA Jumlah ini banyak ditemukan 5 kabupaten kota, diantaranya kota Banjarmasin, Tanah Bumbu, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, serta Kabupaten Tabalong Ya, itu tantangan baru yang kita hadapi Kita ada kebijakan-kebijakan misalnya meluntut lokalisasi Tetapi ada hal yang tidak bisa kita hambat misalnya online itu Dan nampaknya memang kita coba amati, kita di KPA juga mencoba mengamati pendapatan itu Nampaknya memang jaringan-jaringan prostitusi merambah ke dunia online Dan itu sifatnya sangat pribadi dan pasti menyebar luas Peningkatan kasus, kami tenggarai ada faktor itu Karena kemudahan akses internet online sehingga akses untuk memberi jasa seks semakin mudah Mursalin menambahkan pihaknya selama ini terus kencar melaksanakan sosialisasi Kepada kelompok berisiko tinggi Seperti pekerja sek komersial, lelaki berisiko tinggi Serta kelompok LGBT dengan melakukan pendekatan secara keagamaan Ataupun moralitas sebagai langkah preventif yang bisa dilakukan Arwin Yudhan Wari, Banjar TV